Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan prediksi soal persiapan ujian sekolah tahun 2022 SMP Negeri 29 kota Surabaya prediksi soal nomor 21 beserta didik menerapkan sikap santun diantara berlaku santun misalnya mengucapkan salam saat berjumpa baik berjumpa orangtua berjumpa guru berjumpa kawan ucapkan salam menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas ini juga bagian dari sikap santun tidak memotong pembicaraan seseorang misalnya ada kawan yang sedang menyampaikan pendapatnya atau menjawab pertanyaan guru kita tidak memotong begitu juga misalnya kawan kita sedang bercakap-cakap dengan orang lain kita tidak memotongnya jika kita ingin menyelah maka mintalah izin itu adalah salah satu contoh perilaku santun kemudian prediksi soal nomor 22 beserta didik memahami haddas kita tahu haddas itu ada dua yang pertama haddas haddas kecil seperti benceng buang angin ada juga yang mengatakan menyentuh lain jenis itu kategori haddas kecil cara mensucikannya dengan perwudu kemudian haddas besar haddas besar itu biasanya kalau perempuan itu datang bulan itu datang bulan atau haid nifas atau junuk junuk itu bagi orang yang sudah berkeluarga suami istri itu kategori haddas besar untuk haddas besar ini tidak boleh sholat tidak boleh puasa dan tidak boleh toak cara mensucikannya dengan mandi nah jika tidak ada air baik membersihkan atau mensucikan haddas kecil maupun haddas besar bisa diganti diperbolehkan dengan tayamuk yaitu menggunakan debu atau butiran-butiran debu biasanya misalnya dalam perjalanan anak-anak yang naik kereta naik pesawat mungkin tidak cukup air untuk berunduk maka diperbolehkan dengan tayamuk prediksi soal nomor 23 dan 24 soal nomor 23 peserta didik menerapkan aturan sholat jamaah misalnya seorang terlambat maka harus segera takdiratul ifrom dan mengikuti gerakan imam apabila yang sedang apa yang sedang dilakukan imam seorang makmum dinyatakan mendapat satu rokaat jika mengikuti rukuk bersama imam jadi misalnya saya sholat duhur datang imam sudah takdiratul ikrom tapi imam belum rukuk maka saya segera takdiratul ikrom walaupun belum sempurna saya membaca al-fatihah kalau imam sudah rukuk maka saya mengikuti rukuk maka jika saya sudah ikuti rukuk maka sudah mendapat satu rokaat namun jika saya datang imam sudah iktidal atau bahkan sudah sujud maka saya pun juga takdiratul ikrom dan mengikuti sujud tetapi saya belum terhitung satu rokaat maka nanti harus menambah kekurangan dari rokaat yang tidak saya ikuti bersama imam jika kurang satu ya nambah satu jika kurang dua begitu juga misalnya saya datang imam sudah duduk akhir maka saya segera takdiratul ikrom dan mengikuti duduk akhir maka saya akan menambah empat rokaat jika itu sholat duhur tiga rokaat jika itu sholat maghrib dan dua rokaat jika itu sholat subuh itu cara berjamaah jadi jangan menunggu tetapi segera takdiratul ikrom dan mengikuti gerakan imam kemudian soal nomor 424 peserta didik menerapkan aturan sholat jumat ketika imam sedang berkhutbah makmum tidak boleh berbicara jika berbicara jumatannya sia-sia dan tidak berpahala apakah jumatannya sah insyaallah tetap sah tetapi tidak berpahala demikian prediksi soal nomor 21 22 23 dan 24 semoga bermanfaat terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh